Intro Assalamualaikum Wr Wb Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja Dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe Dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat Intro Dulu gaya jadi istri pejabat Wanita ini kini rela jadi driver ojol Untuk sambung hidup It's my way Dikutip dari Sripoku.com Seorang ibu parubaya bernama Galuh Bungas Menceritakan kisahnya dari menjadi seorang istri pejabat Hingga kini menjadi driver ojek online Tak bisa mengelak atas nasibnya Kini Galuh Bungas menjalani hidup Sebagai driver ojol Demi menyambung kehidupannya Apalagi dia tak sendirian Galuh Bungas juga memiliki Tiga orang anak yang kini berstatus Anak yatim Berbekal tetap yakin dengan kuasa Tuhan Galuh Bungas pun mantap menjalani hidupnya Kisah hidup yang dialami Galuh Bungas ini Tampak ramai di TikTok sejak Senin 4 Mei 2021 Garis besar ceritaku Kenapa akhirnya jadi ojol Lunas Power of Doa Power Awesum Tulisnya pada keterangan video dikutip dari artikel Serami News Dengan judul Kisah istri pejabat aliprofesi jadi driver ojol Sebut suami di fitnah sampai meninggal di penjara Dulu istri seorang pejabat Sekarang ladies ojol lanjutnya Kehidupan Galuh Bungas berubah 360 derajat Setelah sang suami Muhammad Taufan Barata Dituduh korupsi di kantornya Lewat koloso foto lawas yang dibagikannya Terlihat sang suami mengenakan pakaian dinas bercorak biru Sementara Galuh Bungas yang berada di sisi kirinya Menggunakan baju seragam Dharma wanita berwarna orins Sang suami juga disebutkan sebagai seorang Yang menduduki jabatan di dinas tersebut Bermula dari tahun 2017 Dia menceritakan jika pendamping hidupnya mendapat musibah Sang suami dituduh melakukan korupsi Tuduhan tersebut mengakibatkan suaminya masuk ke lapas Dengan fonis hukuman 3,6 tahun penjara Cobaan semakin bertubi-tubi Setelah dinyatakan di fonis Sang suami juga ikut dipecat dari tempatnya mencari nafkah Sehingga tidak mendapatkan dana pensiun Awal tahun 2017 adalah perubahan hidup kami Awal aku menjadi seorang ojek online Suami dituduh korupsi dan akhirnya dipenjara dengan fonis 3,6 tahun Yang mengakibatkan beliau dipecat dengan otomatis Kami tidak mendapatkan pensiun katanya Semenjak sang suami masuk penjara di tahun 2017 Galo Bungas memutuskan untuk menjadi driver ojek online Demi menghidupi keluarganya Dia pun menyebut dirinya sebagai ladies ojol Seiring berjalannya waktu hingga suaminya genap 2 tahun menjalani fonis Namun takdir tak bisa dicegah Tepat pada 3 November 2019 Sang suami menghembuskan nafas terakhirnya Di usia ke-49 tahun di dalam lapas Tahun 2019 beliau meninggal di dalam lembaga pemasyarakatan Dan aku harus selalu kuat Demi ketiga anak-anakku Lanjutnya Tak patah arang Perjuangan Galo Bungas untuk menghidupi ketiga anaknya terus berjalan Ya Allah jagakan aku Sehatkan aku Limpahkan rezekimu kepada aku Untuk membiayai ketiga anak yatimku Ucapnya di video berbeda Memutuskan menjadi driver ojek online pada tahun 2017 Tak membuat dirinya malu Bahkan dia mengaku sangat menikmati profesi yang kini digelutinya It's my way to make me happy Ujarnya di dalam video lain